DG sekarang ini kayaknya saya bilang fashion lebih identik, identik gaya apa sih untuk sekarang ini? Kalo gaya sih, aku biasanya ngikutin artis luar sih, kayak Kendall Jenner gitu, nih aku tunjukin ya Aku suka banget sama style dia Biasanya pasaran itu dalam style itu lebih nyaman kayak kemeja kah, kaos kah, atau bagaimana? Apa tuh kemeja? Iya, kayak kemodel-kemodel kemeja, atau kayak kaos, atau apa gitu Aku sih sejujurnya kalo aslinya lebih suka pake kaos-kaos, tapi mungkin aku style pake jaket lagi, atau pake outer apa, jadi gak terlalu polos banget Untuk kaos sendiri nih, seperti apa sih yang kemeja gunakan, atau yang berbanyak corak motif, atau yang apa? Kalo kau sih suka motif, aku suka banget garis-garis, motif-motif lucu kayak kotak-kotak juga suka Intinya apa aja yang bisa di matching sama outernya atau sama celananya kah, jeansnya kah, sama sepatunya Ya, intinya aku juga suka koleksi fashion item yang macem-macem sih, jadi gak monoton juga gitu sehari-hari Untuk dalam style fashion, dalam barang-barang tuh biasa memakai barang-barang lokal atau import? Aku suka banget local brand, aku suka banget Dan emang tujuan aku emang kalo kemana-mana aku selalu nyari, oh mana nih toko local brand yang bisa aku beli barang ya Dan yang kualitasnya juga bagus, karena sekarang ini local brand lagi bagus-bagus juga loh Mereka juga ngeluarin baju-baju yang seperti designer juga, dan emang gak kalah sama luar bener-bener Kalo ini beda banget sih dari aku biasanya, karena aku kan ceritanya anak kantoran nih Jadi aku kerja kantor, jadi sedikit lebih rapi dari biasanya Kalo biasanya aku cuman ya style-nya yang kayak chic-chic street style gitu, tapi kali ini emang yang lebih formal ya Mereka untuk dari segi celana itu lebih enjoy yang menggunakan anak pendek kah, atau panjang kah, atau yang Aku banyak model tuh kalo celana tuh Tergantung occasion ya, tergantung occasion kalo emang lagi santai, aku pasti pake celana pendek Kalo emang acaranya lumayan normal dan emang harus rapi, aku pasti pake celana panjang Kalo untuk celana panjang sendiri, modelnya seperti apa? Kalo apa? Celana panjang, modelnya seperti apa? Oh, celana panjang aku lagi suka banget sama 70s, 80s style yang celana komprang gitu Jadi jeans Model suit bra ya? Iya, lagi suka yang kayak gitu yang gak skinny Kenapa gak aku bisa tertarik model asal itu? Gak tau ya, aku seneng aja gitu Dengan style yang balik lagi ke retro dan 70s Like kan emang lagi in lagi sekarang dan Unique aja sih menurut aku untuk jaman sekarang gak pake skinny jeans ke mall tuh Kayak pasti jadi sorotan orang gitu, orang pasti gak liat Kak, biasanya untuk lamper style, kira-kira mengeluarkan budget berapa sih Kak? Dari baju, celana, tas yang sering kita gunakan? Mengeluarkan? Mengeluarkan gimana maksudnya? Budget berapa? Budget, oh budget Kalo budget Dari baju dulu ya, baju dulu biasanya menghabiskan berapa? Sekali belanja nih atau gimana? Ya, keseharian rata-rata Untuk baju berapa dan Aku sih jarang-jarang sih sekali belanja aku langsung beli banyak gitu Ini kayak buat gas? Ya, biasanya kalo untuk baju Per baju atau secara keseluruhan aku bayarnya berapa gini? Boleh per baju? Per baju, ya usually dari 150-500 lah Kalo udah di atas itu menurut aku untuk baju itu udah agak mahal Atau untuk celannya sendiri sebenernya Kalo apa? Apa? Celananya harganya Celana Kalo celana 500 until 1 mil masih oke lah Karena kan emang ada yang bahannya tebel Ada yang terbuat dari Apa, cartoon Dari jeans yang tebel Jadi menurut aku ya Liat dulu seberapa worth it-nya Celana itu dan bahan itu Dan apakah make sense price-nya gitu Baru aku beli Untuk sepatu? Kalo untuk sepatu, wow Bisa sampai puluhan juta? Gak nyampe sih Aku tuh biasanya beli sepatu maksimum banget Maksimum banget itu paling 3 juta Model ke apa untuk sepatu? Kalo untuk sepatu itu kan biasanya kalo Apa ya, like Sneakers Sneakers kan banyak yang rata-rata tuh 2 juta Satu juta, dua jutaan Aku lebih type of sneaker girl sih dibanding heels Jadi lebih suka pake sneakers Nah, untuk barang tas sendiri nih Biasanya perbuangan ini tinggi dengan tas ya Biasanya perbuangan ini tinggi dengan tas ya Biasanya bagaimana nih Apakah pake barang yang di negara kita Apa, keatas lainnya kan suka Beli barang di bawah negeri Abis barang kita Enggak sih Enggak juga sih Aku lebih seneng belanja di domen nih Seperti yang aku bilang Aku suka cari-cari wapur brand Karena menurut aku Ya gitu brand-brand lokal juga udah mulai maju sekarang Dan udah mulai mengeluarkan produk-produk juga yang berkualitas gitu Jadi, so far sih Aku cari yang di mall-mall aja Aku gak pernah yang pek luar negeri gimana buat beli tas Lebih suka tas yang kecil atau yang motif? Yang kayak agak mesara? Aku suka tas yang fungsional ya Maksudnya jangan terlalu kecil juga Aku gak punya sama sekali tas yang Cuma isinya HP doang I don't have a bagian isinya HP doang Kayak aku pasti beli tas untuk functionnya Supaya bisa masukin barang-barang yang aku butuhkan Dan ya rata-rata sih tas aku size-nya gimana ya? Medium-medium gitu sih Yang kecil banget tapi gede banget juga enggak Karena menurut aku kalo terlalu gede juga Susah nyari barangnya Harus nyari-nyarinya tuh Ya gitu lah Kayak ribet gitu Jadi aku lebih suka yang medium size aja Oke kak kita tarik lagi tadi Yang soal pengeluaran dalam budget Sekali belanja Itu kira-kira berapa? Yang paling sedikit berapa? Paling Besaran tas ya? Secara keseluruhan apa? Kayak membuat baju, tanah, tas, sepatu Sekali belanja tuh Menghabiskan budget berapa? Oh my god Kalo sekali belanja untuk semuanya ya? Maksimum banget nih Maksimum banget ya Dari minimum sampe ke maksimum Minimum berapa? Ya minimum ya paling 100 ribu Kayak itu kalo lagi bener-bener gak niat belanja ya Kayak yaudah 100 ribu bawa pulang satu barang udah Jadi gua maksimum banget Aku pernah sampe ya 10 10 mil Karena emang lagi butuh barang-barangnya buat shooting juga Aku biasanya kalo belanja tuh emang kalo lagi butuh aja Dan sekali belanja banyak Gitu Jadi ya sesuai kebutuhan aja sih Tapi kalo untuk kita lebih mau belanja dengan fashion itu Lebih ke mall Apakah bermain di online? Oh oh Kalo ini sih Apa ya? Menurut aku Mall sama belanja online tuh sama-sama punya plus and minus Kalo belanja di mall itu Ada mostly itu lebih mahal Rata-rata tuh lebih mahal Karena kan harga store kan Kalo online you don't know the stuff Kayak kamu gak tau barangnya Kamu gak tau bagus atau enggak Apakah asli atau enggak Itu kan semua Kayak buta aja gitu kalo beli-beli barang di online Dan Lebih suka yang mana ya? Aku dua-duanya sih Aku dua-duanya Aku gak bisa pilih Karena emang I'm both shopper di mall juga Tapi di online shop juga Kayak gitu Hai untuk bibdu.com Thank you so much for watching Terima kasih untuk ngikutin aku dari tadi Dan sharing-sharing soal shopping See you in the next videos Bye-bye